Terima kasih telah menonton Kalau saya melihat langkah konkret ya tidak ada Kecuali kita kan tidak punya senjata, kita tidak punya munisi Kita hanya bisa menyuarakan lewat media, lewat publik Itu saja senjata kita Kalau senjata kita, suara kita tidak lagi didengar oleh pemerintah Yang masih tetap menganggap ini adalah angin lalu saja Musik Indonesia itu bukan sesuatu yang harus diselamatkan Ya kita harus menerima ini dengan pedas banget ya Hingga kini menurut Pio Padi Belum terlihat langkah konkret yang diambil pemerintah Untuk mengatasi pencurian pulsa tersebut Jika ingin menghentikan kegiatan curang tersebut Seharusnya regulator dalam hal ini Badan regulasi telekomunikasi Indonesia Tidak memilih jalan yang merugikan pihak tak bersalah Memang dari DPR RI, dari Komisi 1 Mereka sudah memahami maksud kita Bahwa kita ingin mendapat dukungan, support Bahwa jangan sampai layanan RBT atau musik ini dihentikan Kalau ini sampai dihentikan pasti akan berkara Kepada industri musik Indonesia Ibaratnya kita ini tidak melakukan kegiatan Ataupun hal-hal yang merugikan negara atau masyarakat Tapi kita kena imbasnya Ini akan menjadi, apa namanya, mulai lagi dari nol lagi Dulu kita tidak ada pelat pendingan hitam Lalu kita berubah ke kaset atau CD Terus abis itu ke RBT Kalau ini dihentikan lagi, kita harus mulai lagi Kita mau model jualannya seperti apa Atau melewati flash disk Atau melewati, apa namanya Cuma live show saja atau macam-macam gitu Tapi kita kan mulai lagi dari nol lagi Untuk mensosialisasikan untuk masyarakat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!